musik 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 Halo, ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di judul pastinya kalian juga udah kalau aku mau ngebahas produk terbarunya pixi emang si pixi tuh gak berhenti-berhentinya ngeluarin produk-produk baru akhirnya bisa meracun karena harganya lumayan murah menurut aku setelah kemarin dia mengeluarkan pixi matte it glow sekarang menyusul 2 varian baru ini yaitu yang pertama pixi lip tin yang tin me sorry namanya pixi tin me terus yang ini namanya pixi twin blast jadi dia semacam krim blast gitu keduanya ini harganya aku bilang affordable karena sekitar 60 ribuan gitu dengan udah dapet sebanyak ini so ya kalau kalian penasaran kayak gimana sih nanti waktu dia aplikasikan di wajahku udah gitu tes ketahannya seperti apa yang pertama pastinya like dulu ya video ini udah gitu share ke temen-temen kalian dan seluruh sosial media yang kalian punya terus kalau kalian belum subscribe channelku subscribe dulu di Maria Sulisti aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya biarkan selalu tau update video terbaru dari aku oke ini aku lagi sedikit baking buka aku pakai bedak maaf banget karena aku juga sambil buat video yang lainnya yang pasti sekarang yang pertama aku akan cobain krim blastnya ini dari emina yang 03 pretty plum aku ambil warnanya jadi dia pink tapi agak keungungan gitu aku akan swatch di tangan menurut aku sih ini teksturnya pas aku pegang creamy banget kayak mentega gitu terus seperti ini warnanya akan aku swatch di tanganku wuuu cantik banget jadi ini tuh warnanya pink tapi dia nggak pink banget agak gelap yang mau agak ungu gitu karena namanya juga plump so ya sekarang langsung aja akan aku aplikasikan di pipiku ini wanginya juga enaknya kayak wangi-wangi buah gitu kayak permen terus teksturnya keren banget ini btw aku mau belinya banyak banget nih kayak lenong nih muka aku aku akan tap-tap bagian atasnya udah kena bedak oh ternyata dia gampang ya dibaurin ya kalian bisa lihat disini ini di atasnya udah ada bedak pas aku tepuk-tepuk tuh dia nggak ini loh tetep mau nyatu gitu loh nggak yang ngeblok-ngeblok karena tadi dia bilangnya cream to powder jadi mungkin pas diambil cream dan pas di blend ini dia langsung berubah jadi powder kayak gitu nggak sih wow pigmented banget juga waktu diaplikasiin aku merasa masih kurang karena nanti masih diset pake bedak ya jadi aku mau tambahin lagi soul oke ini disini aku memang pakainya banyak banget tenang ya ini menor banget banget nanti akan kita set pake bedak dan lain-lain yang pasti aku mau review dulu ini waktu di blend juga dia gampang banget walaupun atasnya udah ada bedaknya dia tuh nggak jadi nggak nyatu gitu loh tetep bisa menyatu karena sesuai dengan klaimnya dia berubah jadi powder teksturnya setelah udah nempel ke pipi kita nggak takut kalo bakal belentong-belentong atau dia nggak nyatu gitu sama warna kulit kita so ya sekarang kayaknya aku mau set dulu muka aku pake bedak ini aku udah selesai pake bedak tapi sekarang aku penasaran kalo ini tuh di apply di atas bedak seperti ini akan seperti apa jadi aku akan tambahin blushnya sampai ke hidung-hidung biar kayak panas dingin demam gitu oke menurut aku sih ini masih bisa nge-blend ya sama bedak jadi dia tuh nggak apa ya nggak merusak bedaknya kalau kita cuma tap-tap pake jari kayak gini udah gitu ini memang keliatan lebih merah daripada yang lainnya nanti kita akan atasnya kita set pake bedak lagi terus aku mau tambahin sedikit untuk di bagian sini juga ini aku malah kayak di bagian hidungnya tuh kayak habis dia konjok buat aku sih kesimpulannya sebenernya dia bisa di atas bedak cuma kayak nge-blendnya jadi lebih lama aja jadi aku sih tetep lebih suka kalo sebelum bedak sekarang aku mau ini sapu-sapu pake bedak biar nggak terlalu menor di area sini uh bener ini kayak demam-demam ala artis korea tuh ya ini aku sebenernya udah selesai dengan makeupnya dan sekarang aku mau cobain si pixie blushnya ini untuk di bibir aku seperti apa ya jadi ini sebagai lipstick ini adalah fungsi yang ketiga setelah blush setelah blush on eyeshadow, tadi aku pake sedikit juga sama sekarang lipstick jadi semuka bisa cuma pake blush on cream aja OMG dia tuh dia tuh tadi waktu aku pegang di pennya ini masih creamy banget pas aku oles di bibir ini tuh langsung kayak bedak gitu lah jadi powdery banget terus hasilnya sendiri matte seperti ini warnanya juga wow ini untuk di bibirnya warnanya cantik parah kalian bisa lihat disini dia pink tapi pinknya tuh soft tapi nggak wujud juga cocok banget sama looknya ya iyalah karena ini kan warnanya sebenernya sama dengan blush on nya cuman ini jadi natural banget gitu loh ya tadi aku lupa bilang untuk blush on nya ini tuh dapatnya 4 gram aku beli kemarin 65 ribu kalau nggak salah nanti detailnya akan aku tulis disini selanjutnya aku akan cobain untuk lip tin nya secara packaging sih ini berbeda dengan lip tin-lip tin pada umumnya ini cenderung kayak lip cream ya kalau aku lihat dia warnanya hitam gitu simple udah gitu di bagian dalamnya bisa kelihatan sedikit di kotaknya ini untuk warnanya warna yang aku pakai disini adalah pixie tin me yang 01 in red loh banget aku nggak beli semua warna kayaknya sih ada 4 warna kalau nggak salah karena aku udah punya banyak lip tin jadi aku cuman beli salah satu warna aja terus aku mau langsung swatch aja di tanganku dia seperti apa oke kayak gini kalau kalian lihat disitu sih dia warnanya nggak terlalu pigment memang dan merahnya nggak yang merah marun tapi lebih merah terang cuman terangnya itu kalau dari ininya kalian bisa lihat lumayan nyeter gitu ya aku akan coba aja langsung di aplikasikan di bibir kayak gimana nanti hasilnya kebetulan aku udah pakai tadi ini untuk blush on nya lipstick nya beneran bagus banget warnanya dan ini ringan banget dia langsung berubah jadi kayak powder gitu di bibir berasa kayak nggak pakai apa-apa udah gitu aku langsung mau kasih lip tin di bagian tengahnya kayak gini warnanya kelihatan nggak sih nah ternyata waktu di swatch di bibir ini sih lumayan kayak eye ya merah tapi agak orange apa gimana ya agak nyetar sih ya mendekati pink kayaknya warnanya malahan oke fix lip tin nya setelah aku coba di bibir aku sih merasa dia nggak yang merah banget gitu malahan cenderung lebih ke pink pink yang agak neon aku bisa zoom disini biar kalian bisa lihat dengan jelas disitu sih warna bibir aku kayak apa ya nggak merah sih ya tapi lebih pink yang terang gitu tapi karena ini diombrein dengan warna blush on yang pixie tadi aku rasa sih ini nggak terlalu gonjreng banget cuman kalau dipakai terpisah kayak cuman ini aja kayaknya warnanya terlalu gonjreng so menurut aku sih ini kayak lebih cocok untuk yang tipe jenis kulitnya kuning langsat ke putih kalau ke sawah matang aku nggak tau nanti warnanya terlalu terang soalnya oke sekarang kita akan ke claim produknya aku mulai dari blushnya terlebih dahulu dia bilangnya blush on dengan tekstur cream to powder yang lembut sehingga mudah dibaurkan menurut aku ini betul dia tadi awal-awal aku pegang kan teksturnya cream gitu waktu aku tepuk-tepuk di wajah dia langsung berubah kayak bedak gitu udah gitu dibaurkannya juga gampang pas kena bedak di bagian bawah mataku tadi dia juga tetap bisa ngeblend-ngeblend aja selanjutnya mengandung madu dan dapat digunakan sebagai pewarna bibir oh ternyata dia mengandung madu makanya teksturnya tuh beneran kayak mentega gitu loh kayak apa ya ngelembapin juga kalau aku rasain tadi waktu aku pakai di bibir dan bener banget dia bisa digunakan sebagai pewarna bibir ini aku udah aplikasikan di bibirku finishnya bentuknya dia jadi powder gitu dan ringan banget kayak gak pakai apa-apa so aku suka banget ini warnanya dari blushnya udah gitu ke bibir ini keren parah berarti untuk seluruh claimnya bener sekarang aku akan ke claim yang lip tintnya lip tintnya disini dia bilangnya pewarna bibir dengan hasil natural yang tahan lama menurut aku iya karena waktu di swatch tadi di tanganku dia tuh pigmentnya kayak langsung tebel gitu dia tipis banget tapi lembab udah gitu diratainya juga gampang tinggal kita kayak gini aja di bibir dia udah gampang merata selanjutnya diperkaya dengan kandungan madu juga oke jadi kalau aku rasain di bibirku emang dia kayak gak kering sama sekali udah gitu ini ringan banget jadi lip tintnya tuh kayak keliatan kita gak pakai apa-apa gitu loh di bibir terus dapat digunakan sebagai blush on ini aku belum cobain sih karena aku tadi udah terpesona banget sama krim blushnya jadi kapan-kapan kalau misalnya aku cobain aku akan taruh gambarnya mungkin ya di kolom keterangan dan sekarang ke tes ketahanannya sebenernya untuk lip tintnya aku gak akan tes di hari ini kemarin waktu weekend aku sempat pergi dan aku pakai lip tint ini jadi aku akan kasih tes ketahanannya disitu karena itu pas banget dari pagi sampai beneran malam aku masih pakai lip tintnya terus untuk blush onnya aku akan tes di hari ini nanti kayak gimana kondisinya setelah beberapa jam ke depan pokoknya aku akan update ke kalian oh iya aku tadi lupa nunjukkin sekarang udah jam 10.33 jadi kayak sekitar setengah sebelas siang gitu selamat menikmati selamat menikmati temen selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton